Kisah pilu korban gempa tahun 2018 yang berada di Dusun Montong Paal, Desa Rempek. Sampai saat ini belum mendapatkan rumah bantuan gempa. Inak Ripneb yang rumahnya saat ini tinggal fondasinya saja harus membangun rumah dengan kayu dan papan bekas. Dari ceritanya, Inak Ripneb rumah yang ia tempati masuk dalam kategori rumah rusak berat, telah dilakukan pengecekan. Tapi yang keluar SK rumah bantuan gempa masuk ke dalam rusak ringan. Hal ini yang membuat ia menolak untuk dibangunkan. Kendati demikian, Inak Ripneb tetap menempati rumahnya yang sekarang, yang dibangun dengan seadanya. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.